membawa belasan siswa santri saat gempa mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November dinyatakan selamat. Seperti diketahui, kondisi badan angkot yang dibawanya itu sangat ringsek. Dikutip dari tribunews.com, sopir ambulans rumah zakat, yakni Asep, 42 tahun, turut menceritakan kondisi pengemudi angkot tersebut. Menurut Asep, sopir angkot yang tak diketahui namanya itu hanya mengalami luka dan patah tulang di bagian tangannya. Berdasarkan keterangan sopir angkot kepada Asep, saat gempa mengguncang Cianjur dengan kekuatan magnitudut 5,6 skala Ricer, kala itu ia loncat. Diketahui sopir angkot tersebut tak sendiri, ia meloncat bersama tiga orang penumpang lainnya. Kendati demikian, proses evakuasi terhadap para korban angkot yang tertimbun tanah longsor masih terus dilakukan. Sementara relawan dari wahana muda Indonesia, yakni Abu Bilal, menyampaikan beberapa titik lokasi ada yang dicurigai terdapat. Proses evakuasi yang telah dilakukan pada Kamis 24 November kemarin terpaksa harus diperhentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi.